Polisian sektor Medan Kota berhasil menangkap 6 pelaku residivis pencurian dan pemerasan. 3 orang dari 6 pelaku terpaksa dihadiahi timah panas oleh petugas karena berusaha melawan pada saat akan ditangkap. Dari tangan para pelaku, petugas polisian berhasil menyita 2 bilah pisau, 5 lembar STNK, 1 lembar dolar Singapura dan uang sisa hasil kejahatan. Kenam pelaku yang berhasil diamankan petugas reskrim Polsek Medan Kota berinisial TH, BI, KD, RT, SH, dan YS. Pelaku yang kerap menyatroni rumah kosong yang ditinggal pemiliknya tersebut ditangkap di beberapa lokasi yang berbeda. Tak hanya menyatroni rumah, para pelaku juga sering memalak dan mencuri di kawasan Taman Teladan Medan. Pelaku spesialis pencurian rumah kosong tersebut ditangkap berkat pengaduan dari masyarakat. Dari hasil laporan petugas, Satuan Unit Reskrim langsung membentuk tim untuk melakukan penangkapan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Ibtu Suhadirman. Dari keterangan polisi, para pelaku sudah 5 kali menjalankan aksinya di tempat berbeda. Namun polisi masih melakukan pengembangan karena diduga para pelaku sudah lebih dari 5 kali melakukan tindak kejahatannya. Selain menurutkan kota telah melaksanakan pengungkapan kepada pelaku kelompok yang selama ini merasakan dan merugikan masyarakat di wilayah Taman Teladan. Jadi, kita bersyukur dengan kerja keras anggota, segmen kota bisa mengungkap kasus pencurian dan keberatan yang pelakunya ada enam orang. Komplutan ini biasanya memasuki rumah korban-korban atau warga masyarakat yang meninggalkan rumah pada saat kegiatan-kegiatan masyarakat atau pada saat di rumah. Kini ke-6 pelaku yang selama ini meresahkan masyarakat tersebut meringkuk di dalam sel penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman 5 tahun penjara sesuai dengan pasal 363 KUHP. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.